Nah ini dia teman-teman Tumis 2G sama tahu Sudah mateng Cara masaknya cukup gampang Dan rasanya sangat enak Dan banyak gisinya juga ya Sekarang kita simak video lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Wahyuni Family Di video kali ini Aku mau bikin resep tumis 2G dan tahu ya teman-teman Di sini bahannya ada toge yang udah aku cuci bersih Kemudian ada tahu putih yang udah saya potong-potong Dan ini aku keringkan pakai tisu ya teman-teman Kemudian bahan yang lainnya yaitu Wortel, bawang merah, sama bawang putih secukupnya ya Ini di cincang ya Kemudian gula, sesame oil, garam, sama merica pubuk ya teman-teman Ini cara masaknya cukup sederhana ya Pasti kalian semuanya bisa Kita langsung ke cara masaknya Pertama, siapkan dulu penggorengan ya Dan tuangkan minyak secukupnya Untuk menggoreng tahunya ya teman-teman Jadi tahunya itu digoreng setengah mateng Atau kalian juga bisa beli tahu yang udah mateng Jadi tinggal diiris aja ya Dan untuk tips dari saya ya Tahu putih itu biar rasanya tuh enak dan qqq Atau mendul-mendul gitu ya teman-teman Ini di... Habis dipotong Kemudian kita siapkan air panas atau air hangat Kemudian dikasih garam Dan kita rendem tahu putihnya ya teman-teman Kita rendem kurang lebih 5-10 menit Habis itu kita tiriskan Dan kita goreng seperti ini Dan tadi mohon maaf Aku tuh buru-buru ya Sambil masak yang lain Jadi gak kerekam ya teman-teman Pas waktu aku motong Dan aku ngerendemnya itu Dan jangan lupa dibalik ya teman-teman Kita goreng setengah mateng aja Ini nanti gak pake cabai ya teman-teman Seperti biasa Karena ini adalah masakan Chinese Jadi aku gak tambahin cabai Aku kalau makan tuh Biasanya ada sambalnya ya Nah ini udah mateng ya teman-teman Kemudian kita angkat Dan Kita siapkan Aku siapin wajan yang lainnya Untuk menumis bahan yang lainnya Siapkan minyak secukupnya Lalu tumis Bawang merah Sama bawang putih ya Ini boleh disekip bawang merahnya Kalau gak ada ya Biasanya kalau orang Chinese tuh Biasanya cuma bawang putih aja Tapi kebetulan Di rumah lagi ada Jadi aku tambahin Biar lebih wangi ya teman-teman Jangan lupa buat kalian Yang baru menemukan channel Wahyuni Family Mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Setelah itu harum ya Bawang merah, bawang putih harum Kita masukkan wortel yang udah diiris kore api ya Kita tumis-tumis Sampai dia layu Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Buat sahabatku semua Yang selalu setia di channel saya Atau yang udah mengikuti saya dari awal Saya doakan yang terbaik Buat kalian semua Semoga dimanapun kalian berada Diberikan kesehatan Dan diberikan kemurahan rezeki Amin Ya Rabah Alamin Dan ini setelah semua harum ya teman-teman Kita masukkan toge Dan Kalau masak toge itu Apinya harus besar ya teman-teman Jadi cepat gitu Khoai cu Biar rasanya tuh lebih Enak Keriuk-keriuk gitu ya teman-teman Tidak lembek Kita tumis-tumis Sampai tercampur rata Kemudian kita tuang tahu goreng Tambahkan garam Satu sendok teh Kemudian gula Satu sendok teh Dan merica bubunya Secukupnya aja ya teman-teman Ini yang suka cabai Ataupun Yang suka pedas Boleh ditambahkan ya Kemudian kita aduk-aduk lagi Jangan lupa dites rasa Jika kurang asin Ditambahin penyedap sendiri ya teman-teman Dan ini sudah mateng semua ya teman-teman Kemudian terakhir Kita masukkan Satu sendok makan Siangyo Atau Sesemi oil ya Biar rasanya Lebih wangi Dan kita aduk-aduk sebentar Kemudian siap untuk disajikan Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Dan selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Terima kasih Terima kasih